Sada ya nak, hari ini emak ayah agenda penting nih. Mama mau reunian hula sama babaturan jaman sekolah. Sekalian nyambung tali silaturahminya. Ulu ulu, akhirnya satu persatu datang oge. Pangling pisang yuh, beda dari jaman sekolah mbah hula. Iya namina awang, si paling alim. Waktu sekolah paling rajin menabung dan mengaji. Kayaknya udah jadi penghulu sekarang, Maya. Kalau iu masih wirio, besti emak paling deket. Aduh tuh nyangka masih kasip, bahulah sama badung. Sekarang udah jadi eksekutif tuanya. Iya, Erik, sukanya ngelawak. Gak nyangka, woy bisa diterima jadi PNF. Si paling cekrak-cekrek yuh, namina uut. Gak pernah ketinggalan sama kameranya. Iya, Chandra, bahulah mah, si paling pinter. Lo Banosuka, mantan ketua OSIS. Gak heran atuh ya jadi wanita karir. Iya, Pinky, si paling royal gebabaturan alias tukang traktir temen sekelas. Terakhir Chelsea. Yuh, si paling sibuk. Tiap hari te, ayah wega-weannya. Maklumlah orang TV. Kalau emak mah udah pasti, ini paling rempong alias paling rame di kelas te. Bikin suasana kelas jadi happy terus. Mak, undang kesel itu kalian semua buat ceratu rame. Kan 20 tahun kebenaran. Kebetulan panen jeruk, mak. Ini jeruk sih sih. Kan jeruknya panen, ini jeruknya semua. Ya jeruknya emak. Ini jeruk, mak. Jeruk kan jeruk. Kalau reuni makan bareng, itu mah biasa ya. Reuni ala maenah ngumpulnya dikepon. Atau sekalian petik jeruk. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Deket, ayo. Deket, ayo. Paling 30 meter, ayo. Ayo. Tandanya, nak. Ini temen-temen. Ini temen reuni-reunian. Mau kemana ini, mau kemana? Mamu unboxing. Unboxing. Unvaccine-an deh. Mam itu mau diajak mereka kebunnya. Kebun. Biar mereka tahu. Ini emak yang punya ya? Ini emak yang punya. Lihat, apa yang emak bawa? Buat naruh jeruk. 4 triet. Buat naruh jeruk ya? Ayo, guys. Bahalulah waktu sekolah teh, emak pengen pisang punya kebun luas. Alhamdulillahnya, sekarang kesampaian Oge. Makanya, emak ajak babaturan emak biar petik sepuasnya. Ini bebas kalian mau bawa apa? Berbeza, guys. Ini bebas. Iya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Oh, lama-lama-lama, lama-lama kakak temu. 20 tahun. Udah jadi juragan. Jurnagan terakhir. Selamat menurutmu. Bajang umur, emak. Eh, enggak boleh. Bukan sombong, cuma memberitahukan kalau emak ada kebun jeruk. Kalau mereka mau ambil, silakan. Sada ya, nak? Ini kenapa di plastik, mak? Jeruk emak ageng-ageng pisang tinggalin. Ini tuh. Ini petik. Baru petik. Nek, eh, pada petik. Kau ngetik. Kau ngetik dipasih-plasih gini. Makasih contoh. Jeruk udah makan. Eh, eh, eh. Tinggal. 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 Oh, di plastik gitu, mak? Jeruk apa nih, Kak? Ini tuh namanya jeruk pamelo. Jadi jeruk ada skameramen. Jadi gede-gede tinggal itu. Wuh. Gede banget ya. Nih. Mantep kan? Coba yang lain cari petik. Ayo, yang lain cari petik. Tuh, banyak yang gede-gede. Jeruk pamelo iu masih satu keluarga jeng jeruk bali. Makanya sama-sama besarnya. Pomelo iu asli Indonesia. Rasa buahnya manis, asem, dan sedikit pahit. Cocok pisan dimakan saat musim panas karena punya kandungan air nulomba. Kemana? Kenapa ya? Guys! Guys! Kalian dimana, guys? Sini, Mak! Guys, dimana, guys? Guys! Eh! Jatuh, Wir. Jatuh, Wir. Orang popo, Mas! Oh, suka Daniel, ya suka. Oh, iya. Suka lelari-lari aku. Ayo. Oh, lu Saryana, kameramen. Mak jadi keinget masa lalu emas sama si Wirio jaman sekolah. Dulu teh sering pisan main di kebun jeruk punya padenya. Pulang sekolah, hari libur tanya. Bahkan kalau lagi ke rumah, sering dibawain jeruk sama Wirio. Mak jadi kangen masa-masa sekolah teh. Eelah, Bu Guru. Bikin kaget. Wah, ya atuh. Mak kiratnya beneran kembali ke masa lalu. Taunya cuma menghayau. Jatuh, Mak. 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 Udah selesai petik jeruknya nih. Sekarang Mak mau masakin babaturan dari jeruk iyo-yo. Enaknya dimasak naon ya. Mak mau bikin jeruk pamelonya jadi permen. Biar manis dan kenangannya bisa keinget terus sama babaturan, Mak. Jeruknya harus diperasilah karena Mak butuh airnya. Sekalian mau dibikin minuman. Mak mau buat adonan permennya. Pakai gula pasir, bubuk agar-agar, bubuk jeruk, dan perasan jeruk pamelo. Aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, masak dengan api kecil sampai mendidih dan mengental. Sada ya, Mak. Mak sekarang lagi bikin pahan permen. Tuh, aduk-aduk terus sampai cekal. Lalu kita akan masukkan ke tempat buat cetakan permennya. Setelah 30 menit, adonan siap diangkat. Terus langsung tuang di loyang. Karena kalau udah keras, susah digulungnya. Nyalih, kameramin. Permenak udah jadi, tinggal kita bekukan dulu. Kalau sudah dituang di loyang, diamkan sekitar 1 jam sampai gak lengket. Sambil nunggu, bisa sambil cerita masa lalu. Oh iya, Mama mau bikin minuman dari pamelo OG. Tinggal tuang weh, perasan jeruk ke es batu, dan tambahkan bulir-bulirnya. Kalau mau pakai gula, ya bisa, ya. Sesuai selera, tapi Mama suka nunggu originalnya. Nah, kalau adonan permen udah mengeras, tinggal ditaburin gula halus sampai merata. Setelah etak, potong menjadi 2 bagian dan digulung. Masa-masa tukang bolos. Mau makan ya? Iya, ini buat panah permennya kan? Ini permennya, makannya permennya. Bikin rumah. Mantis! Kalau sudah digulung, tinggal dipotong-potong. Jadi deh permen jelinya. Mudah kan buatnya? Ini Sada Yana. Ini dia, permen jeruk. Apa? Pamelo. 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 Ada, Mirya. Cuma Mirya, nggak disini. Hayu, Atu. Dicobian permen jeli Pamelo buatan emak. Semoga pada suka ya. Wah, manis. Sada Yana, rasanya itu manis, empuk, penyala-penyala sedikit. Rasa asamnya dapat dari jeruknya, Neng. Baunya jeruk, Mak. Baunya jeruk, katanya emaknya basuh. Salah. Sada Yana, jeruk Pamelo Iyo mengandung vitamin C no tinggi. Saya bisa buat daya tahan tubuh. Mantap, ya. Mudah-mudahan, Teh. Emak bisa ketemu pebaturan emak. Udah ilahin waktunya, biar bisa masakin makanan lain. Sada Yana. Raup-raup pizza. Aduh, boleh makan, Mak.